Halo Sobat Puli, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul, apalagi kalau bukan kabar mengenai klub tujuan Lidayong musim depan. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu tempat berlabuhnya Lidayong berikutnya, namun bagi yang belum tahu, ikuti video ini sampai akhir ya. Lidayong memulai debut internasionalnya pada tahun 2021 dan bermain di tim Pauk Yunani. Setelah satu musim di Pauk, Lidayong kemudian pindah ke Liga Romania pada musim 2022-2023 dan bermain di tim Lapid Bukares selama satu musim. Untuk musim depan, Lidayong akan mencoba peruntungannya di Liga Perancis. Pada tanggal 7 Juni, seorang pejabat yang mengetahui keadaan dunia bola voli mengungkapkan kepada May Daily bahwa transfer Lidayong ke Volero Le Canet telah dikonfirmasi. Namun tim Volero baru memposting di Instagram resmi mereka pada tanggal 9 Juni sekitar pukul 6 sore waktu Perancis. Jadi bagi kalian fans Lidayong, sekarang tidak perlu khawatir lagi, karena untuk musim depan kita masih bisa melihat Lidayong bermain lagi. Melalui caption pada postingan Instagram resmi tim Volero Le Canet dituliskan yang artinya Warga Korea yang berusia 26 tahun Lidayong saat ini tergabung di Klub Romanian CS Rapid Bukares dan dia akan membawa semua pengalamannya ke kolektif Karnetan. Klub menyambutnya dan mendoakan kesuksesannya. Nah, bagaimana menurut kalian setelah mendengar kabar ini? Pastinya senang dong? Untuk informasi mengenai Klub Lidayong yang baru, akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru lainnya. Bye-bye Sub indo by broth3rmax